seluruh menonton video kali ini jangan lupa subscribe terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini saya mau unboxing sandaran leher pada jog mobil mungkin anda yang sebagai penumpang mobil pelakon perjalanan jauh kan sering tertidur ya mungkin anda sering menjumpai seperti ini ya jadi lehernya itu apa nengkleng gitulah ya jadi itu posisi tidak nyaman Oke baik maka itu saya mau kemarin nyari-nyari sandaran dengan leher yang pas ini namanya car sleeping headrest ya car sleeping headrest jadi kalau berjalan jauh penumpangnya tertidur jadi aman maka saya akan mencoba unboxing dan review sandaran ini Oke kita buka dulu kardusnya ini saya beli di toko online ya nanti saya cantumin untuk alamatnya ini ini dapat apa aja ini dapat seperti buku petunjuk ya mungkin cara oh ini cara perangkaiannya lah ya ini dapat apa aja cara perangkaiannya kemudian ini saya milih yang warna coklat coklat tua sebetulnya di produk ini ada tiga varian yaitu hitam coklat dan grey ya ada tiga varian warna menyesuaikan coklat mobil anda masing-masing ya ini dapat lagi ini buat apa menyesuaikan diameter headrest nya kan ada besi dua itu jadi kita apa diameter yang besar kecil bisa disusukan dengan inilah apa yang namanya itu pokoknya buat menyesuaikan diameter besar kecilnya diameter pada headrest kecilnya oke nanti kita akan coba rangka ini untuk harganya di penyangga leher ini saya beli di tokopedia beli sendiri nggak di endorse karena saya mencari barang ini sering berjalan jauh dan ini cocoknya untuk headrest yang terpisah jadi ada dua besi seperti ini ini untuk memasang si penyangga leher ini jadi untuk mobil-mobil yang headrest yang gabung seperti ini itu juga tidak bisa jadi untuk mobil yobrio yang lama tipe lama ya untuk yang baru masih bisa nah ini kita coba rangka jadi ini bisa menyesuaikan si lebar tadi lebar besi headrest tadi digeser kanan-kiri ini ada angkanya jadi angka kanan-kiri biar sama ya seimbang kita pasin aja itu di situ sudah ada angkanya dan untuk sisi sebelahnya juga seperti itu dikasih angka biar kita simetri ya seimbang itu antara kanan dan kirinya ini bisa dikunci nah kemudian di rangkainya tinggal masukin sini ini modelnya ada kayak pegas per gitu jadi apa nguncinya cuma berdasarkan pegasnya itu aja ini ada tadi untuk menyesuaikan diameter si besi headrest tadi itu mungkin tiap mobil berbeda-beda ada yang kecil ada yang besar disesuaikan itu dikasih ada dua nah ini si headrest ini tinggal masukin aja tinggal masukin dia ada kayak polanya gitu tinggal kita menyesuaikan lepasin aja kemudian ini penutupnya biar nggak lepas ya fungsinya penutup ini cuma biar nggak penyangga leher ini tidak lepas aja baik kita coba pasang sisi sebelahnya Oke untuk jaduk materialnya material busanya ini cukup empuk dan ini dibalut dengan kulit ya kulit tapi kulit sintetis cukup lembut cukup lembut untuk dipegang dan untuk material plastiknya ini ya lumayan lah ya cukup solid dengan harga 180-an tadi cukup solid bagus sih tapi kalau dia di internet juga ada yang lebih mahal lagi loh kalau saya lihat-lihat ini 180 lah nggak murah-murah banget dan kita coba rangka ini bisa dinaik turunkan seperti ini jadi menyesuaikan tinggi pengguna lah ya penyesuaikan tinggi pengguna kan beda-beda ini juga sepertinya bisa untuk buat anak-anak dengan menyesuaikan tingginya oke jadi ini sudah saya rangkai ini jadi seperti ini kita pasin apa sesuai dengan lebar ini headrest nya mobil tiap-tiap mobil beda-beda tempat sini yang tipe R3 yang tipe lama 2014 jadi pas ini bisa diatur sih ini biasa diatur nah ini bisa disetel yang seperti ini ini kalau mau tidur tidur nah jadi seperti ini mungkin kalau yang anak-anak jadi bisa sampai ah di bawah gini nah ini tampak belakangnya jadi seperti ini jadi disetel ini sesuai yang sama sehingga pas oke jadi kalau tanpa sandar seperti ini kita kadang tidur di mobil ya kan saat manuver ada manuver dari driver itu kan kanan kiri kan kadang kalau kita tidur terlelap kita akan apa kepala kepala kita akan enggak nyaman gitu ya enggak apa terjaga itu ya kalau pakai ini oke jadi kita coba pakai yang ini oke ini agak kita dudukkan sebentar ya kan kemudian ini bisa diatur nah ini diatur sesuai dengan tinggi si nah seperti ini jadi seperti mobil-mobil mahal ya kan seperti opat itu kan nah ini nyaman sekali nih kalau yang tadi anak kecil mungkin ada bisa di yang tingginya enggak setinggi saya 178 mungkin bisa di ke bawahin dikit mungkin yang anak-anak juga tadi seperti tadi bisa sampai segini ya kan mungkin anak sampai segini cukup nah menurut saya nyaman di nah seginilah untuk tinggi-tinggi yang tinggi 178 seperti saya ini ini kalau tidur ya enggak usah ini lumayan materialnya ini cukup ya kuatlah ya ini kalau enggak ini bukan pengunci cuma penutup aja jadi seperti ini sebenarnya enggak harusnya mepet ya kalau mepet mungkin terlalu mepet ya kita enggak bisa toleh-toleh ini ya mungkin dibuat jeda seginilah biar kalau kita noleh-noleh ini tetap walaupun enggak langsung atap gini ya ini masih bisa sandaran gitulah selain sandaran di headrestnya mobil sendiri kemudian misalnya manuver kanan-kiri tetap terjaga oke sekian teman-teman mungkin yang mau mencari headrest buat sandaran kepala di mobil ya bisa lihat-lihat review saya ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati